Hai guys welcome back to origin back to the roots dan kali ini di segmen balik lagi di segmen kita girl's talk yang mungkin belum pada tahu kita bakal ngeluarin girl's talk ini selama sebulan sekali jadi khusus untuk ngomongin ini khusus para betina doang ya cuma ya itu cuma cewek-cewek doang jadi men's are not long but boleh dengerin mungkin kali ini kita ngomongin soal toxic relationship shit ya mungkin sebenarnya udah jadi bahasan banyak orang tapi balik lagi ya kayak balik lagi kalau misalnya toxic relationship itu punya levelnya masing-masing so kita disclaimer aja kita buat ini berdasarkan pengalaman pribadi sama pengalaman di sekitar kita yang suka cerita-cerita gitu-gitu yaudah mungkin langsung aja kali ya toxic relationship itu apa sih guys siapa duluan deh kayak Agis jadi menurut gue toxic relationship itu kondisi dimana semua hubungan tuh udah nggak sehat nggak sehatnya gimana iya jadi kayak menurut gue ketika dalam satu hubungan dua orang itu udah udah nggak nemuin kecocokan lagi sih solusinya udah nggak ada lagi gitu ya terus kalau misalnya lo lah bener sih kalau lagi unhealthy tidak cocok lagi tapi balik lagi ke setiap pasang itu punya limitnya masing-masing kayak level of toxic orang kan emang setiap orang itu punya ketoksikannya di diri mereka sendiri ketika mereka menjalani hubungan dengan orang lain bakal ketemu tuh toxic sisi toxicnya sih A sama sisi toxicnya si B yang belum mungkin belum pernah ditunjukin ke orang lain tapi akan mereka tunjukin ke pasangnya sendiri ketika lo merasa lo memiliki pasangan lo dan lo sangat nyaman gitu itu sama mereka terus level ada level kan sebenernya nggak level in general sih setiap orang bisa merasa tertekan kapan aja nah ketika lo berada di dalam toxic relationship itu menurut gue ketika lo udah mencapai di level lo tuh lo udah ngerasa hubungannya udah nggak bikin lo bahagia lo udah ngerasa nggak tertekan dan banyak sedihnya tapi emang ada spektrumnya selama tuh emang ada healthy relationship emang harusnya sih healthy relationship habis itu toxic relationship baru abusive relationship yang emang kita udah harus hindari itu yang dua itu ya kan emang healthy relationship ya siapa yang nggak mau ada di healthy relationship ya begitu tuh kalau gue ya nggak pake ditanya kalau menurut gue sih toxic relationship itu ada di saat lo nggak jadi diri lo sendiri di saat lo mencoba untuk itu tuh yang lagi viral sekarang memantaskan diri gue nggak ngerti tuh kenapa seorang perempuan harus memantaskan diri untuk bersama pasangannya karena di suatu hubungan yang sehat menurut menurut gue acceptance is the key sebenarnya dan emang susah sih untuk nge-build itu untuk percaya sama orang lain gitu cuma di saat lo udah nggak jadi diri lo sendiri menurut gue itu udah toxic nggak jadi diri lo sendiri mungkin dalam arti kata lo dia bisa bener-bener merubah lo tuh bukan menjadi yang ke hal yang lebih baik mereka tuh nggak nge-guide lo buat jadi a better person tapi buat ngerubah lo itu untuk kemauannya sih ya menurut gue gini ya kalau kalau lo nggak bakal bisa merubah seseorang udah itu aja ya udah banyak banget orang yang bilang lo nggak bakal bisa merubah seseorang soalnya banyak banget orang-orang yang stay di relationship itu di toxic relationship dengan sabda gue mau orang ini berubah gue mau orang ini berubah gue mau bantu orang ini berubah sedangkan enggak ada yang bisa merubah orang lain selain diri dia sendiri gitu sama potensial potensial ya orang tuh bakal jadi apa Iya kita lupa kalau dianya tuh sekarang tuh gimana dia sekarang tuh apa behavior dia itu dia itu ngerti berarti mungkin orang banyak yang stak kali di toxic relationship kadang mereka merasa waktu masih di relationship itu ya gue cinta sama lu cinta sama gue pengen salah gitu kayak apa omongan orang kayak udah tuh kuping deh soalnya orang-orang yang berada di toxic relationship mereka tuh kadang nggak aware of that mereka tuh nggak sadar konser hubungan gue ini toxic karena ketutupan sama rasa kayak banyak sih alasannya tapi yang gue temuin tuh kayak sayang deh hubungan gue udah lama satu terus kayak gue sayang banget sama dia jadi kayaknya kekurangan-kekurangan atau apa yang dilakukan ke gue kayaknya gue masih terima deh dua dan masih banyak lagi kalau kalau tan gimana nggak tau sih gue kan cuma disini cuma join-join aja ya karena sebenernya sih mungkin privilege juga dapet pacar yang waktu pacaran itu nggak pernah yang memaksakan diri dan dimana gue pun juga ikut memaksakan diri untuk ngikutin alur yang dia mau gitu dan dia juga gue juga nggak memaksakan dia untuk ngelakuin ngelakuin apa yang gue mau karena emang ya kuncinya sebenernya lakuin aja yang lo mau gitu sebenernya cuman kan emang banyak banget yang devoted kayak gue mau ngelakuin apa aja buat lo yes dan menurut gue salah nggak salah sih maksudnya kalau emang jalan dia dalam berhubungan itu emang seperti itu cara dia menunjukkan kasih sayangnya itu adalah gue bakal mau nih nganterin makan jam 12 malam demi lo kalau lo lagi lapar karena ada five different love language jadi guys ada five different love language jadi orang itu mencintai dengan caranya beda-beda saya gue mencintai seorang dengan act of service berarti gue suka nemenin dia nih kemana-mana gue suka ngelakuin sacrifice apapun kayak action action ke dia tapi dia bukan act of service tapi nanti kita mikirnya kayak kayaknya dia nggak sayang dia sama gue makanya di saat lo ngelakuin sesuatu tapi lo minta feedbacknya itu menurut gue udah yang kayak itu toxic tuh kayak gitu karena balik lagi kayak kalau lo devoted untuk ngelakuin sesuatu tersebut itu nggak toxic ya karena emang dalam diri lo oh gue mau ngelakuin ini buat pasangan gue willing gitu itu tuh ngalah yang nggak gue suka banget dari misalkan nih di perkawanan ada orang yang kayak apa misalkan temennya itu kayak gitu tuh mau ngelakuin apa aja demi pacarnya terus temen-temennya langsung kayak ih lo buci banget sih lo toxic banget sih gitu padahal dia willing-willing aja gitu dan juga yang ceweknya juga ya biasa aja kalau lo mau nganterin nganterin kalau nggak nggak gitu misalkan cowok atau cowoknya gitu sama aja dan bukan emang dijadikan suatu keharusan cuma emang emang dia willing aja oh gue mau ngebahagiain pacar gue dengan cara yang seperti ini dan orang-orang tuh kayaknya nggak bisa ngejudge deh untuk kayak lo toxic banget lo bucin banget gitu loh beda-beda karena menurut gue nggak ada tolak ukurnya sih seorang itu dinilai bucin atau toxic bener ya nggak ada tolak ukurnya iya maksudnya kalau emang dia willing ya kenapa gitu salah dia apa gue tuh kuncinya sih kalau bukan lo yang ada di dalam narasi itu ngapain ikut-ikutan maksudnya kasih saran boleh tapi kan lo nggak tahu fullnya sih apa yang dilalui antara dua orang itu iya kan maksudnya tapi kalau misalkan tapi kalau misalkan kita nih sebagai sahabat punya temen yang emang udah kayaknya udah terlalu udah terlalu lebih-lebih nih udah terlalu berlebihan barulah it's okay to say something tapi jangan diingatkan jangan tapi mau memaksakan kayak hanya mengingatkan hanya mengingatkan iya iya lo harus mengingatkan sih cuma ya sekarang dimana ya lihat temennya ke jebur terus kita ayo ke jebur bareng kan nggak ada enggak gitu kan nggak mungkin ya orang-orang pasti kayak lo ke jebur lo pasti kasih tangan kan ke temen lo ayo keluar dari ini cuma balik lagi itu it's not everyone's right untuk ikut campur ikut campur ke dalam hubungan orang gitu walaupun misalnya lo kesel nih lihat temen lo ih lo toxic banget sih eh lo bucin banget sih lo cuma bisa kasih saran udah gue saranin kalian cuma hanya bisa memberi saran jangan sampai kayak maksa maksa banget gitu karena siapa tahu emang temen kita mau ngomong aja dibegoin siapa yang tahu atau emang emang senengnya dibego-begoin kan nggak ada yang tahu kan jadi harus kita take note sih setiap hubungan itu pasti ada masalahnya ya bukan ada argumen yang nggak yang mulus gitu iya jadi pas lo ada argumen bukan berarti lo toxic juga ya itu yang orang kadang suka salah gitu kayak lagi berantem nih ah lo toxic apa sih makanya gue pengen bilang kayak be aware ya sama kata-kata toxic gitu karena emang itu nggak ada measure-nya gitu loh toxic iya gak segampang itu buat nge-define orang itu tuh toxic tapi mungkin ya kalau kita mau bahas ciri-cirinya ya mungkin dari behavior pertama tuh behavior yang konsisten misalnya dia selalu ngelirin kata-kata kasar setiap argumen tuh atau setiap berantem ya itu kalau bisa sekali mungkin lo bisa itu suatu behavior yang bisa diubah atau itu emosi doang iya tapi emosi sesaat doang tapi kalau itu continue sampai ya sampai lo enek kali itu baru bisa kalau ngomong kayak itu toxic ya kan atau pas pas dia berantem dia yelling apa kayak dia teriak-teriak karena itu kan bukan good behavior kan emang ya seharusnya semua masalah tuh bisa diomongin baik-baik jadi lo nggak perlu sampai kayak teriak-teriak sampai ataupun sampai mukul kayak gitu itu tuh udah masuk ke yang kayak itu baru kita bisa bilang kalau dia mukul tuh dia masuk abusive kalau toxic dia ya masih behavioral pattern cuman gue denger kenapa sih orang jadi toxic atau orang orang toxic itu apa sih orang toxic itu bisa terjadi atau diri dia sendiri bisa menjadi toxic karena bawaan emosional dia dari masa lalu oh iya trauma ya itu bisa 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 apply itu ke orang lain emang nggak bisa disalahin juga sih dan misalnya gue sebagai orang toxic gue nggak bisa terus blame masa lalu gue kayak lo masih masih punya pilihan buat grow apa stay atau stuck di diri lo yang toxic karena balik lagi ya semua orang itu punya level of toxic city gitu sih ya kayaknya kalau untuk ngomong soal pengalaman nih ada nggak sih yang punya pengalaman toxic in toxic relationship dari kita berempat kalau gue jujur tidak ada tapi tidak tahu juga kalau misalkan mantan-mantan gue merasa toxic soalnya temen gue yang satu nih emang orangnya udah lurus-lurus wah ya kayak jalan tuh lah anjir ya maksudnya selagi gue tuh paling nggak suka kalau misalkan udah saling ngomong kasar jadi lebih baik rasional dan maksudnya teriak boleh tapi jangan yang lebay juga tapi kalau bisa tiap kali berantem jangan sampai ngeluarin kata kasar karena ya dari situ udah seluruh-selur itu kayak api kan soalnya kalau itu bad behavior yang konsisten dan bisa develop dan kayak misalnya awal cuman marah-marah kata kasar teriak-teriak terus jadinya abusive lah tapi gue pernah sih kayak gitu maksudnya gue yang jadi toxic kayak guys itu konsisten behavior atau nggak? aduh aku malu guys enggak sih gue pernah ada di state dimana kayak gue nggak ngelarang dia mau ngapain aja tapi gue keep asking gitu kayak ngapain sih kesana ngapain sih kesana gitu sebenernya tuh self defense gue aja sih ya kayak ya ngapain lo kesana gue mau ya sama lo gitu padahal kan gue nggak bisa ngebatesin waktu pasangan gue untuk dia ngapain aja karena apa yang dia lakukan itu harusnya emang ya terserah dia lo nggak bisa nyuruh dia kayak ih lo harus kayak gini ih lo harus kayak gini karena kalo udah sampai nyuruh-nyuruh atau sampai ngelarang-ngelarang menurut gue sih itu udah masuk ke tahap yang toxic ya karena kita udah nggak ngebiarin dia jadi diri dia sendiri sama nggak ngebiarin dia untuk melakukan apa yang dia mau gitu sedangkan ya pada saat itu gue susah untuk mengerti hal tersebut kayak gue maunya pasangan gue melakukan apa yang gue pengenin gitu makanya sebenernya perlu boundaries juga ya dalam suatu hubungan bukan berarti kayak lu punya gue gue punya lu banget gitu iya cuma kadang kalo udah sayang ke kelajuan kelajuan boundaries memang masih penting kayak tips tips healthy relationship itu pasti kayak boundaries 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 communicate pasti itu kuncinya gitu communication is the key klisye tapi bener bener-bener banget Regis Regis gimana guys? kalo gue ya jujur gue pernah jadi seorang yang toxic sih menurut gue gue toxic gue menurut gue gue mulai toxic itu ketika gue sudah mengalami krisis kepercayaan ke pasangan gue trust issue guys trust issues guys basic emang kayak gitu tapi emang menurut gue sih ya disaat lu udah gak percaya sama pasangan lu mendingan lu udah udah deh gitu karena emang emang trust is earned ya emang kalo gue orang yang gak bisa percaya pas trust gue udah diberi karena menurut gue untuk udah untuk ada di dalam suatu hubungan itu kan emang udah lumayan sulit ya karena lu bakal nyatuin 2 kepala jadi 1 sebenarnya makanya pegangannya itu ya kepercayaan kalo misalnya lu udah gak percaya sama pasangan lu ya buat apa lagi gitu karena dari situ bakal muncul kayak temen lu main nama kawan lu terus eh main nama kawan-kawannya lu gak percaya temen lu follow cewek lain lu gak percaya temen misalnya terus pas pasangan lu ngelike foto cewek lain atau bilang cewek lain cantik gitu-gitu itu tuh mulai kayak aduh aduh gimana ya otaknya tuh udah mikirnya udah aneh-aneh karena lu udah punya trust issues gitu takut kehilangan yang berlebihan gitu ya tapi emang rintangan pasangan itu ya beda-beda iya roller coaster banget balik lagi yang kayak kata lu lah semua orang tuh punya limitnya masing-masing tapi gua percaya kalo masih di toxic ya toxic relationship atau unhealthy relationship itu masih ada yang bisa diubah dan diperbaiki ketika dua orang tersebut itu taro effort yang sama iya bukan cuman lu doang gua gak mau tau lu yang benerin oh iya nah kalo itu baru itu gak bisa ngasih satu ini cuman kalo dua-duanya masih berusaha karena kan ini berkaitan dengan behavior kan behavior masing-masing jadi kalo lu memang mau serius sama dia ya lu develop itu lo improve itu ya lu bisa kok ngebawa hubungan lu itu jadi healthy gak ada yang gak bisa kan emang bisa kalo willingly ya proses support dua-duanya willing bukan cuman satu yang willing dua-duanya communicate well ya emang itu orang semua pasangan yang sampe niket tuh ya pasti begitu dan itu tuh salah satu kesalahan gue kayak maksudnya gue tuh dulu selalu mikir kayak gue disaat gue berjuang itu menjatuhkan harga diri gue sebenernya iya self ego iya self ego gue tinggi banget setinggi itu sampe kayak kalo misalnya gue udah berjuang kayak lo tuh harus memberikan effort yang sama ke gue gitu padahal sebenernya effort orang itu beda-beda kayak misalnya gue gak suka ya pokoknya gitu loh pokoknya effort orang itu beda-beda gitu jadi lu gak bisa samain kayak kayak gue sudah mengeluarkan effort misalnya 100 nih kok lu cuma ngeluarin 50 padahal kan kita gak tau kalo misalnya dia juga udah ngeluarin effort 100 nih atau yang kita gak ngerasa kayaknya dari club language tadi ya kayak gitu tuh makanya gue tuh sempet kayak gitu gue suka banget sih ini omongan dari Will Smith dia itu dia tuh bilang kayak gini di suatu pasangan satu pasangan itu kita tuh cuma manusia loh jadi yang responsibel untuk cari happiness itu ya masing-masing dari gue sendiri tapi kalo mau saling berpasang-pasangan ya cari happinessnya masing-masing lalu gandengan bersama untuk tujuan yang sama tapi bukan berarti tujuannya selalu sama kan iya jadi jangan pernah kayak dipaksakan kayak lo harus sama tujuannya sama gue biar gue happy gitu padahal emang orang itu bakal sama pemikirannya dan bakal willing oke willing di awal doang pasti lama-kelama nanti bakal berantem kayak capek akhirnya karena dia emang mengesahkan diri kayak dari awal kayak iya iya aku nurut kamu kok aku nurut kamu kok tapi sebulan dua bulan tiga bulan kayak anjir gue capek banget sih dalam hubungan tersebut baru lo sadar bukan lo harusnya bukan nurut tapi emang lo komit gitu iya lo komit tapi iya lo beneran maksudnya lo emang beneran pengen bukan segera cuma di mulut doang iya iya maksudnya ya jangan jangan kayak ya udah gak apa-apa gue pura-pura di awal terus nanti di akhir baru kerasa deh terus kayak baru deh teriak-teriak ke pasangannya kayak lo nih juga gak gak apa ya dari awal kamu gak ngertiin aku ya gak fair ya sama gue gitu gue udah ngakuin ini itu tuh yang selalu maksain bener-bener kayak itu kayak gitu tuh toxic gitu pengalaman ya balik ke pengalaman ya oh iya lo belum cerita nih lo kan udah sampe yang gue udah di tahap abusive relationship sebenernya mungkin awal toxic ya terus sama ketamaan jadi abusive itu udah lama banget sih berapa tahun yang lalu itu gak sadar gue udah di toxic relationship ya gue masih kecil masih kecil sekecil ini padahal kita juga kecil sekarang tapi kayak knowledge gue belum sampe kesitu gue cuma tau kayak ih kasar ih galak takut ya gitu doang gitu doang lahunya jadi awalnya tuh marah 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 gak boleh ini gak boleh itu bahkan kayak main sama ceweknya gak boleh gitu gue chat sama cewek terus dia yang marah kayak aduh itu 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 udah mulai dia kewak dia percaya lo biseksual sih makasih ya mah dia suka sama cewek juga makanya dia cemburu akhirnya itu bener-bener kayak cita-cita remaja cinta monyet juga gak kayak monyet mah SD ya cinta-cinta SD ya cinta monyet dari argumen itu tuh tapi gue SMP aja baru pacaran coy ya cinta monyet gue SMP ya SMP ya SMP soalnya tuh bener-bener kayak awal mula gue baru pacaran kayak lu gak bisa dibilang belum ngerti apa-apa sih ya jujur aja belum ngerti apa-apa kayak baru experience itu lu gak ada cerita dari ini dari itu lu gak baca-baca ya kurangnya disitu bener-bener gak sadar sampe putus itu baru gue inget-inget lagi tuh itu APB udah dilakukan ada 4 tahun ya baru gue inget-inget lagi kayaknya apa sih yang toxic kayaknya mulai dari argumen-argumen kata-kata kasar bentak emosional blackmail emosional blackmail emosional blackmail itu juga ada disitu itu pas argumen itu pasti dia nyerang emosional dia ngancem dia bener-bener yang kayak seolah-olah tuh gue percaya dia bakal ngelakuin hal tersebut gitu anak SMP belajar dimana ya ngancem-ngancem kayaknya sinetron kayaknya sinetron apa pas SMP itu udah agak-agak lupa loh sama timelinenya timelinenya gue agak lupa paling ini ngacak timelinenya tapi patternnya orang yang ada di dalam toxic relationship itu sadarnya pas nanti pas udah putus pas udah putus oh iya ya toxic kalau ini bener-bener bisa dibilang toxic karena emang pattern gitu loh patternnya pattern dia bukan cuma satu sekali itu kayak bener-bener tiap ribut dan apapun yang dia mau gue tuh harus turutin kalau gue gak turutin tuh dia kayak ngambek terus kayak apa sih bisa gue kayak ih dia ngambek kayaknya gue harus bikin dia seneng deh kayak gitu kan iyaaaan terus itu baru ke toxic yang argumen terus lama-kelamaan pertama kali enggak kayaknya gak ke pertama kali mungkin pertama kali itu masih dicubit digebuk gitu waduh wow wow mungkin yang bener-bener yang gue inget itu kayak pas ditendang ah gue ditendang waktu gue lagi di lapangan gitu kayak lagi duduk di lapangan gitu dia kayak emang udah marah dari pagi kayak marah-marah ngambek gitu kan terus mungkin puncaknya kayak kayak marah gitu ditendang cuman ya namanya di satu lingkup yang sama di satu lingkungan yang sama ujungnya kayak berantem maafan berantem lagi maafan lagi berantem lagi maafan lagi itu gimana pasti kan ada sih yang gue udah bayang ngebawel sih kayak kenapa sih lo gak ngadu aja ke bokap lo iya anak SMP SMP itu pikirin gue takut apa kata bokap gue apalagi apalagi pesan rumpah belum tahu kan kalau ngomong di pacaran apa kata guru-guru apa kata temen gue yang lain nanti ketika mereka semua gak dengar apalagi sekolah gue gak gede-gede amat kan jadi satu isu itu bisa nyebar bener-bener cepet gue kayak gue nya malu woy gue nya sendiri aja malu gue aja gak cerita gitu ke orang-orang lain cuman dikit yang tahu itu karena gue ngerasa ya malu gue dapet kejadian itu tuh malu banget kenapa gue gak putus gitu loh udah 4 tahun gitu kenapa lo gak putus aja takut kayaknya gue pernah juga dianceng gaya gitu takut lah oh iya oh iya oh iya oh iya jadi sebagai temannya iya langsung inget kejadiannya oh iya kayak gitu karena emang gini berada di toxic relationship saat lo sadar dan lo pengen keluar dari situ cuma karena rasa takut tersebut lo jadi gak bisa keluar gue sadar nih gue di toxic relationship nih kayak gitu kan ujung-ujungnya itu mikir kayak gue udah gak gak ada rasa itu tapi ujungnya kalau diajak beli kan cuman bilang maunya doang katanya doang karena takut sebenernya dan begonya kita dulu kayak terlalu mikirin kayak dia bakal ngelakuin itu yes padahal sebenernya enggak mereka tuh gimana ancaman oh kalau gue beneran dilakuin oh beneran dilakuin apa tuh cerita dong enggak jadi kayak yang bikin gue stay di relationship yang udah gue rasa ini udah gak bener nih ini gak bener nih karena gue dianceng kayak pokoknya kalau kalau kamu putusin aku aku mau bunuh diri aja pokoknya kalau iya iya ada iya gue juga kalau aku mau kalau kamu gak mau lagi sama aku yaudahlah aja aku gak ada lagi harapan untuk hidup dia seolah-olah ingin emang keakhiri hidup dia sama kita padahal kalau pas kita udah ngerti tuh ya gak ada hubungasannya loh iya kita tuh gak megang hidup dia enggak itu begonya gue merasa bertanggung jawab atas hidup dia sama gue juga begonya kayak kita punya tanggung jawab iya tapi kita pacaran ya yaudah kali ya kita tanggung jawab masing-masing tapi gue posisinya emang karena disaat itu seseorang yang deket banget sama dia emang kayak Titi Pij dia lo tau kan siapa iya dan gue tuh gak suka lo gue tuh gak suka jadi itu malah temen-temennya itu support gitu loh saat dia ngancem gue tuh gue waktu itu udah bodoh-bodoh ama tapi temen-temennya kayak kasihan kasihan gitu kayak oh kalo gue gak temen gue udah pokoknya maksudnya ya lo tuh jahat banget malah di posisinya lo siapapun lo yang kalo misalkan di dalam suatu relationship misalkan seseorang ini mau apa pergi dari hidup lo gitu dan lo ngancepnya ngancepnya adalah gue gak bisa hidup tanpa lo jadi gue lebih baik bunuh diri atau gimana mohon maaf gitu jangan itu tuh malah hal yang terjahat sih iya itu lo bener-bener cuma mikirin apa yang ada sesaat doang nanti pas lo lakuin itu gue yakin deh kalo udah meninggal nanti ya mohon maaf nih buat yang pernah soalnya gue pernah pernah ada kan yang di CGV itu iya bukan 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 karena itu bukan bukan karena itu itu cuma isu yang beredar aja oh iya oh dapet fox ya dapet fox dapet fox pokoknya buat siapapun yang iya gue feel sorry ingin mengelak diri hidup mereka gara-gara cinta itu sebenernya iya tidak baik iya feel sorry tapi ya gimana ya jadinya bukan salah orang itu gitu tapi emang ada diri lo sendiri yang gak bisa kontrol emosi lo cuman emang disaat lo kena yang kayak gitu kayak gue mau bunuh diri karena lo dan at that moment lo merasakan misalnya gue pernah sayang nih sama orang ini gue gue sayang nih sama orang ini itu tuh bener-bener yang kayak it hit bener-bener gue jadi depressed loh karena hal tersebut kita ikutan depressed iya gini lama-lama yang ada di otak gue bukan lo yang mati gue yang mati karena lo tekan gue terus kayak gitu kan kayak karena dia sampai ngelakuin itu loh di depan gue kayak bayangkan saja teman-teman kayak bener-bener banyak banget ada orang yang ngadu ke gue juga kayak jadi dia sampai cut his wrist kayak gitu berdarah terus bilang kayak ini karena gue ini karena gue galau gara-gara jeje lo bayangin aja teman kita juga pernah kayak gitu harusnya enggak teman kita juga pernah kayak gitu enggak kayak gitu lo bayangin gue gue berada di mental state yang bener-bener anjir gue harus ngapain gue udah gak cocok nih sama dia gue udah gak sayang nih sama dia tapi dia mau mati cuy gara-gara gue jadi lo merasa harus bertanggung jawab iya tapi kayak finally pas gue keluar dari dan gue berusaha untuk tutup kuping dan tutup mata kayak yes i'm i finally free gitu relief banget ya ya emang gue mungkin sometimes bakal keinget kayak eh dia beneran jadi bunuh diri gak sih kayak gitu loh cuma kayak yaudahlah bodo amat gue berasa gue berusaha untuk tutup kuping dan tutup mata untuk kayak yaudah terserah gue udah gak ada hubungannya lagi sama dia sampe gue chat orang terdekatnya karena orang terdekatnya tuh sangat support gue dengan dia gitu kalo gue pesen buat orang-orang yang emang depres soal relationship mereka ataupun apapun sih menurut gue jangan pernah lo nyakitin diri lo sendiri apalagi badan lo gitu loh menurut gue lo tuh udah nyakitin perasaan lo nih batin lo dengan tersiksa dengan masalah tersebut sebagai jalan mental health sih mungkin memang ada orang yang melakukan hal tersebut karena mereka satisfied itu ya lo harus seek for help sebenernya kita gak bisa kayak cuman warn one warn one doang tapi kayak lo harus mencari professional help gitu ya ke apa kalo kita konsul sebenernya relationship itu juga bisa konsul loh ada couple council gitu udah jadi terakhir nih ya buat pesan dari kalian untuk orang-orang yang berada di toxic relationship mungkin dari untuk teman-teman lu untuk teman-teman kamu kayak Tani yang harus memberi pesan untuk kita semua untuk kita semua mungkin communication is key pokoknya ngobrol obrolin aja apa yang ada jangan kayak takut takut jangan takut ngapain takut mau udah jadi istri atau mau udah jadi suami pun juga kayak jangan takut namanya juga kalian in this together tapi bukan berarti happiness kalian itu dipegang sama orang ini jadi ya udah ya intinya kalo udah relationship gimana supaya lancar jaya segala macem itu gak mungkin ya kan supaya lancar jadi paling ya udah ngobrol paling ngobrol aja ya udah ya udah mungkin itu aja obrolin kita hari ini hari ini kita bener-bener candid parah disini gak ada kesiapan guys kawan-kawan gue kawan-kawan gue candid parah disini bukan anda yang candid sejujurnya udah sejujur-jujurnya jadi thank you for watching if you want to click like and subscribe type below below mohon maaf lagi gak bisa bahasa inggris thank you minggu goodbye see you back in the origin channel bye origin origin back to the roots bye 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 Terima kasih.